Ada masalah, semuanya klub, puluhan suara masing-masing, dan hasilnya sudah pelanunya tadi tadi ditandatangani oleh tiga saksi dari pasangan calon. Selanjutnya kita skor dulu untuk penandatangan dan berita acara. Kita skor satu jam untuk sekretariat dan operator menyiapkan berita acara yang akan disampaikan kepada ketiga pasangan calon saksinya. Yang kedua kita sampaikan kepada Pantuan Wasbu Kota Putana, juga akan kita sampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat. Setelah instalasi dan penetapan, satu, dua, tiga untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Putana tahun 2018, apabila tidak ada rugatan, jadi dia beri waktu tiga hari sejak jam ditetapkan oleh kita. Tadi kita misalnya menetapkan nanti jam 4.00, sejak jam tersebut pasangan calon yang merasa dirugikan bisa melakukan rugatan. ke berbagai pihak ya, bukan hanya ke MK. MK itu kan ketentuannya apabila selisihnya 1%. Dan maka kami akan mengurus surat ke mahkamah konstitusi bahwa tidak ada rugatan dari masing-masing pasangan calon. Setelah itu nanti akan kita lakukan penetapan pasangan calon terpilih. Memang waktunya belum bisa kita tentukan tergantung dari proses apakah ada rugatan atau tidak. Kita baru menetapkan pasangan calon terpilih apabila tidak ada rugatan ya, khususnya dari mahkamah konstitusi ya. Oke, berarti belum ditetapkan hari ini Pak? Pasangan calon terpilihnya, poli acara sudah, ya, poli acara kita tetapkan hari ini. Mas, kalau kita lihat tadi ya, suara sah tidak sah tadi, ya. Kita bandingkan dengan DPT kita, 4, 2, 2, 7, 3, 5, 4, ya, maka kita bandingkan 3 kali 1%, maka sepertinya 75% lebih, ya. 75% ya, artinya target kita untuk pemilihan wali kota dan wali kota itu sesuai, ya. Meningkat berapa persen juga? Meningkat kalau dulu hanya 63% lebih, jadi 75% nampaknya tadi, kau saya lihat ya. Oke, 12% meningkat? Ya, meningkat 12%, artinya sesuai dengan target kami kemarin, 70% sampai 75%, maka sepertinya 75% itu tercapai. Mudah-mudahan pemilihan yang akan datang meningkat lagi seperti sekarang. Baiklah, mudah-mudahan pemilihan yang akan datang.